Selamat pagi teman-teman sekalian Pagi Ini ada Pak Purbaya yang punya duit Ini ada Pak Gruwa Ada Pak Gubernur Ada Pak Pangdam Jadi kita semua ingin dengan Kompas Pak Budiban Mana Pak Budiban yang punya kainan nih Pak Budiban Jadi kita pengen Olahraga atletik ini Terus Maju Jadi karena ada maraton Bali Ada maraton di Purbaya Itu levelnya Bali udah naik Nah ini Jakarta Kita coba Nanti kita coba lagi mau buat mana Sehingga promosi kita jalan Tapi itu kan menyangkut masalah lingkungan juga Orang lari harus Aman seperti ini Makanya kita Pak Gubernur tadi kita diskusi Supaya bagaimana mempercepat populasi Motor listrik Mobil listrik Supaya kualitas udara di DKI ini juga baik Karena orang Tidak mau lari kalau Kualitas udara tidak baik Itu satu teknis ya Tapi mengenai sponsor Harus ada kerjasama organisasi yang bagus Di sini ada LPS Pak Purbaya Ada tadi Kompas Pak Budiman Jadi kita sinergikan semua ini Nah ada nanti pengamanan dari polisi Dari Kodam Nah ada Gubernur sebagai Apa namanya punya daerah Jadi Kalau kita semua intinya Kompas bersama-sama Nah itu mestinya sih Jadi ini akan kita buat tiap tahun Paling tidak dua tahun ke depan Sudah kita kontrak Dan kita berharap Kalau yang terus sukses Ya kita terus berpandang Kira-kira itu tadi Tujuan dari pelatih Sekarang yang hadir Kira-kira 4.900 peserta Dan kita berharap Nanti seperti apa Pak Purubudur Pak Purimah Cerita 13.000 Tapi ini kan baru tahap pertama Jadi kalau kita Rancang dengan bagus Mestinya bagus Tadi ada pelari-pelari juga Dari Afrika Hadir Dan saya juga sudah Kompas Presiden Apa namanya Kenia Presiden Buna Atleti Kenya Untuk nanti Tahap berikutnya Mereka kirim yang Kelas 1 Atletnya Yang Ya kalau Mungkin Bali Saya ditawarkan Untuk mereka Coba mecahkan Rekod Itu aja Sekarang saya gak tahu Berapa negara ini Belum negara-negaraan ini Saya gak tahu Tapi Ada berapa negara 80 pelari asing 80 pelari asing Gak tahu dari berapa negara Pak harapan Untuk atlet-atlet nasional Padahal Bentar lagi Ada kejuaraan asing Ya jadi Sekarang ini kan Selama ini kita kan Membuat training center Kita belum punya Nah sekarang kita dengar Pahalenghan sudah jadi Ya Mudah-mudahan itu jadi Nanti Agustus September Kita udah bisa Melatihan dengan standar Internasional Dengan pelatih juga Internasional Jadi Intinya saya pikir Apapun dikerjakan Kalau ditata dengan baik Masih bagus Kemarin Atleti kita cuma dapat 2 medali mahas Setelah ditata dengan bagus Sekarang dapat Kemarin 7 Sekarang pertandingan Asian Games kan Segera ada di mana Di China Nanti bulan September ya Nah jadi kita sekarang Kita ke bulan depan Kita kirimkan aja Di training sekalian Di China Yang kita sudah seleksi bagus Kita berharap nanti bisa Apa Mendapat masuk Dari Jarak jauh belum ya Pak ya Jarak jauh ini menurut saya Kami akan kirim Kita masih jauh Tapi saya udah bicara Sama akhirnya Mereka bersedia Nerima Apa 2-3 atletik Yang kita proyeksikan Untuk nanti 10 ribu Ya Sama dengan Terima kasih semua Support lah Olahraga atletik Dan olahraga semua Terima kasih Selamat pagi Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton